Pasti pertemuan Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka Buntutnya. Gibran dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Apalagi setelah relawan pendukung Jokowi Gibran ini mendukung Prabowo Subianto. Nah kita akan langsung bahas saja bersama dengan Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Catra Politika Indonesia. Mas Toto, hari ini direncanakan Gibran akan dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Apa yang berusaha ditunjukkan oleh PDIP, Mas Toto? Ya, saya sih menduga ketika mungkin sebagian dari publik melihat ini akan ada tangsi atau kemudian gibran. Saya melihat nanti malah akan baliknya ya. Mungkin dalam konvers tebakan saya akan banyak ketawanya. Kenapa memang ini sebatas SOP lah menurut saya. Suka atau tidak apa yang terjadi pada momen pertemuan Gibran dengan Prabowo menurutkan pro dan kontra termasuk bagian kalangan pemilih PDI Perjuangan atau kader PDI Perjuangan. Karena Gibran memang kader PDI Perjuangan. Dan ini menyebabkan pro dan kontra itu minimal harus dinetralisir. dibandingkan kemudian masing-masing kader membuat kapsirnya sendiri itu lebih berbahaya. Saya pikir malah PDI Perjuangan sepertinya ingin menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa antara Gibran dan PDI Perjuangan. Bahkan dalam skala yang lebih besar tidak ada apa-apa dan tetap harmonis hubungan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi. Itu yang menurut saya sebagai prediksi kira-kira akan seperti itu. Nah, kalau ditanya apa sih kemudian makna pertemuan Gibran kemarin dengan Pak Prabowo. Gibran juga sudah menjelaskan bahwa kapasitasnya bukan dalam konteks pilpres, menemani sebagai menhan. Dan kebanyakan yang hadir dari acara relawan Jokowi Gibran Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah kader-kader Gibran yang memang berasal dari relawan. Jadi ada upaya Gibran menetralisir. Tetapi kita tahu juga bahasa simboliknya kan bisa dipaksirkan lain, seakan-akan ada keberpihakan. Kalau saya sih tetap menangkap, ini adalah upaya kalau mempekulasi dari Pak Jokowi sendiri, termasuk Gibran, wakilinya, untuk tetap menunjukkan bahwa dia ada di semua kepentingan. Ada di kedua kubu. Yang kita tahu sebelumnya juga ada hal-hal dengan relawan Jokowi dan gantar dan melakukan reklarasi di sisi lain, lalu kemudian Gibran menunjukkan simbol yang beda di Solo misalnya. Itu yang menurut saya ingin ditunjukkan oleh Jokowi. Dan ke depan menurut saya Jokowi juga akan tetap menunjukkan keberpihakan pada keduanya, baik itu Krabowo ataupun Kanjar. Karena memang dua nama ini yang sudah kita lihat di Endos selama setahun terakhir. Dan kalau Jokowi kemudian mengambil sikap terlalu eksplisit, menunjukkan keberpihakan kepada salah satunya, itu berpotensi untuk memecah kualitas koalisi dari partai-partai yang selama ini menunjukkan. Dari yang Mas Toto sampaikan tadi terkait keterlibatan juga, pasti tahu ya ini Presiden Jokowi mengenai hal ini. Apalagi juga ada yang sebelumnya seperti Kaisang yang menggunakan kaos Prabowo, bergambarkan Prabowo begitu. Mas Toto, apakah bisa kita katakan bahwa Presiden Jokowi ini bermain dua kaki gitu, mendukung keduanya yang memang wajar saja, agar bisa melanjutkan program kerja dua periode selama ini. Namun hal lain di belakang itu ada nggak sih Mas Toto yang berusaha ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Iya, kalau bicara misalnya taksir hal-hal yang simbolik itu bisa apapun ya. Misalnya ya Kaisang memakai baju Prabowo. Dua bulan sebelumnya Kaisang pernah memakai baju gambar Mbak Puan. Jadi satu bisa ditafsirkan ini dukungan pada Pak Prabowo, tapi ada juga yang menafsirkan ini menunjukkan bahwa yang dipakai kaosnya oleh Gibran, sebaiknya nggak usah maju dan itu terjadi pada Mbak Puan ya. Jadi bisa dianggap sebagai simpiran. Apapun bisa ditafsirkan gitu. Pidato Pak Jokowi bicara berani kuat ditafsirkan Pak Prabowo. Tapi pidato Pak Jokowi bicara mengenai carilah pemimpin yang bisa merawat demokrasi, sepertinya lebih mudah dialamatkan di ganjar. Itu yang menyebabkan menurut saya sulit. Kalau kita hanya membaca dari bahasa-bahasa simbolik, saya lebih menduga bahwa Pak Jokowi akan setahun kemarin akan memperlihatkan bagaimana positioningnya yang bisa berubah-berubah untuk ditafsirkan oleh publik. Dan memang semakin mengkerucut kepada dua nama saja, ganjar dan Prabowo. Karena dua orang itulah yang berasal dari pemerintahan Jokowi, satu gubernur di bawah presiden, satu lagi menteri di bawah presiden, partainya juga basis pendukung koalisi, yang punya kemungkinan menang. Kalau dulu Pak Jokowi dua tahun sebelumnya menunjukkan endorsement kepada Erlangga, kepada Erick Thohir, kepada sosok-sosok yang lain yang berasal dalam barisan koalisi pendukung. Tapi kan sekarang kita tahu, pertarungan makin menucut kepada dua orang yang mencunit. Pertarungannya cenderung bisa menang, dan kedua-duanya adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Jokowi ingin memasak kaki di keduanya. Pertama, dalam konteks menuju pemilu untuk membangun soliditas koalisi, tidak kemudian berpihakannya kepada salah satu. Yang kedua, bagaimana kemudian beliau tetap bisa jadi sahabat dari siapapun yang menang. Dantara dua orang itu apabila menjadi presiden, sehingga kemudian legasinya bisa diteruskan. Oke, Mas Toto, tapi kalau dari pertemuan antara Prabowo dan juga Gibran ini, siapa sih Mas Toto yang paling diuntungkan? Ya, sudah pasti Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat, dari sisi Gibran kan kemudian menimbulkan banyak kritik. Dari pendukung Ganjar, dari sebagian pemilih Jokowi, dari pemilih yang misalnya juga ingin melihat bahwa presiden dan keluarganya seharusnya netral. Tapi kepada Prabowo kan ini malah memunculkan isu bahwa dia didukung oleh Jokowi dan keluarganya, bahwa mungkin saja muncul sebuah alternatif untuk adanya Prabowo Gibran. Sehingga kemudian menjadi sebuah tambahan insensi elektoral misalnya buat Pak Prabowo. Jadi jelas dalam pertemuan ini yang diuntungkan adalah Prabowo. Tapi Gibran dan Pak Jokowi malah kemudian memunculkan kritik di sebagian pemilihnya sendiri dan makin menimbulkan kesan adanya cawe-cawe dalam pemilu 2024, bukan hanya dalam konteks pidato-pidato, tapi keberpihakan secara politik. Apalagi kalau kemudian yang berkembang adalah isu Prabowo Gibran, pertama harus ada judicial review untuk kemudian mematahkan isu bahwa ini inskonstitusional terkait dengan batasan usia capres-cawe-apres. Yang kedua, andai kata pun itu dikabulkan oleh MK, tapi kita tahu secara kode etik politik, ketika seseorang masih menjadi presiden, dan kemudian anaknya juga maju dalam usia capres-cawe-apres. Itu kan dianggap sebagai antakutip ya, tidak etis dan bagian dari politik dinas. Oke, tapi kalau dari Mas Toto sendiri, melihatnya seperti apa? Gibran jadi cawe-presnya Prabowo? Di luar peraturan tadi? Ini kan tidak konstitusional. Ketika coba diubah melalui judicial review, yaitu laksana kita berbicara kemarin, ibaratnya ada sebuah upaya mengamanemen UD45 untuk melakukan perpanjangan periode. Atau kemungkinan adanya tiga periode. Dimungkinkan terjadinya perubahan itu, lewat perubahan undang-undang atau konstitusi, tapi artinya kan ada, seakan-akan ada sesuatu yang sepertinya dipaksakan demi kepentingan kekuasaan sampai harus mengubah aturan yang ada. Buat saya, ini bisa jadi hard landing. Buat Jokowi, yang kita tahu adalah produk reformasi dan tingkat kekuasaan publiknya sangat tinggi. Dan kalau saya lihat pun, Gibran dalam konteks perjalanan karir politik, terlepas kekuasaan publik yang tinggi terhadap Gibran pada saat menjadi wali kota Solo, tapi beliau bahkan belum satu periode menyelesaikan jabatan yang berada di wali kota. Beda dengan ayahnya yang sudah melewati hampir dua periode wali kota, lalu kemudian maju menjadi gubernur menang, lalu kemudian maju menjadi capres, dan tidak ada unsur politik dinasti dalam lahirnya seorang Jokowi. Jokowi menjadi besar karena dia adalah simbol dari sosok reformis, bottom-up karir politik orang yang biasa-biasa saja, tidak berdarah biru, kemudian menarik perhatian masyarakat karena prestasinya. Gibran selama ayahnya masih menjadi presiden, dan kemudian misalnya belum menjadi sosok cawapres, saya pikir tidak ubahnya akan mengalami kritik seperti Mbak Puan, ataupun Mas Ahaye, kalau kemudian dipaksakan maju sekarang. Beda cerita, kalau kita bicara misalnya 2029, hasil misalnya maju entah menjadi gubernur datang atau gubernur DKI, lalu kemudian berprestasi, dan kemudian misalnya maju dalam bursa cawapres, ketika ayahnya sudah tidak lagi menjadi presiden, itu mengenai politik dinasti dan darah biru, itu tidak akan muncul sekali. Oke, tapi kan dari semua hal yang kita bicarakan ini, Mas Toto, garis besarnya ini Jokowi dianggap saat ini terlalu mencampuri urusan pemilu, begitu Mas Toto. Tanggapan Mas Toto? Ya, pada konteks orang berharap keberlanjutan, mencari sosok yang seperti Jokowi, mencari sosok yang karakter memimpinannya mirip, atau punya kemampuan bisa melanjutkan legacy dari Jokowi, yang dikatakan kepuasan publiknya sekarang hampir di angka 80%, itu sah-sah saja. Tetapi kalau kemudian, hak atau rasionalitas pemilih, itu kemudian diintervensi oleh kalimat, menunggu apapun arahan dari Jokowi, tegak lurus dengan apapun pilihan dari Jokowi. Itu yang menurut saya berbahaya. Buat apa ada kampanye, buat apa ada gagasan, buat apa ada adu visi misi dan program gitu misalnya. Apalagi kalau kemudian simbol tegak lurus terhadap Jokowinya itu diartikan dengan memilih keluarga Jokowi. Itu kan tidak ubahnya sistem otoriter gitu ya, yang terpaku pada sosoknya, bukan nilainya. Itu adalah demokrasi kultus. Itu yang menurut saya berbahaya. Apakah ini salah dari Jokowi? Jokowi punya preferensi itu normal. Obama pun misalnya memiliki preferensi, memilih ilirik-ilirik karena satu partai dan dianggap satu visi-visi dan akan melanjutkan programnya gitu ya. Tetapi yang kita tolak adalah pertama, kalau kemudian keberpihakan itu berpengaruh pada netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah kalau kemudian ada simbolisasi keterlibatan keluarganya yang dianggap menjadi bagian dari preferensi presiden. Yang ketiga adalah kalau kemudian ruang gerak bebas dari pemilih dalam demokrasi itu kemudian terkooptasi secara tidak langsung dengan menunggu saja apapun arahan dari presiden. Itu yang menurut saya harus berbahaya. Makanya saya menyatakan bahwa jangan sampai relewan-relewan Jokowi karena fanatisme yang berlebihan dengan istilah menunggu instruksi Bapak Presiden tidak lurus kepada Jokowi, manut pada apapun pilihan Jokowi, itu secara tidak langsung menjerumuskan Jokowi menjadi Pak Harto loh. Ini yang terjadi pada demokrasi yang terjadi pada zaman Pak Harto kemarin. Baik, itu terkait dengan keikutsertaan atau juga anggapan Mas Toto terkait Pak Jokowi yang dianggap ikut campur urusan pemilu. Tapi Mas Toto, Gibran ini sendiri kalau Mas Toto lihat peluangnya dari di PDIP versus di Gerindra, seperti apa Mas Toto? Ya, Gibran menurut saya kan masih memakai baju merah ya saat ini. Artinya harus ada satu tahapan biar keluar terlebih dahulu dari partai PDIP perjuangan dan masuk ke Gerindra misalnya. Tapi harus diingat juga Pak Jokowi juga kader PDIP perjuangan. Nas Bobi juga kader PDIP perjuangan. Artinya goncangannya menurut saya akan cukup besar kalau beliau pindah ke partai lain. Ada resiko terkait dengan dukungan politik kepada Pak Jokowi, karir politik dari Mas Bobi juga yang akan didentikan sebagai satu kesatuan sebagai bagian dari keluarga Jokowi. Jadi saya sih tidak melihat ini mengarah kepada perpetahan atau upaya perpindahan Gibran kepada Partai Gerindra. Atau Gibran menjadi cawapres juga tidak begitu ya Mas Soto? Menjadi cawapres tadi, kalau kita lihat ada sebuah upaya judisa review yang harus dilalui dan itu akan menimbulkan keriuhan tersendiri. Efeknya bukan hanya kepada Gibran. Keriuhan kepada Pak Jokowi dalam imajannya sebagai pemimpin di era demokrasi. Kalau kemudian sampai harus mengerubah undang-undang untuk meloloskan anaknya menjadi cawapres, saya pikir goncangannya tidak kalah besar dengan apa yang menjadi pada isu perpanjangan periode dan tiga periode kemarin yang kita tahu Pak Jokowi sendiri sedang mengemaskan tidak menginginkan hal tersebut. Termasuk, kalau saya tidak salah, ada statement dari Pak Jokowi Gibran masih terlalu muda dan tidak berpikir ke arah sana. Saya sih meyakini ini tidak sampai ke sana. Tetapi sebagai bagian dari upaya Pak Jokowi ingin menampilkan dirinya atau simbol-simbol dirinya termasuk warganya dalam pandung politik supaya tidak menjadi link-down government gitu ya. hilang dari pembicaraan dalam panggung politik atau yang kedua menunjukkan bahwa beliau ada position-nya dalam semua kekuatan politik yang akan bertarung di 2024. Saya masih melihat menuju ke arah sana. Dan saya melihat sampai 14 Februari pun kita akan tetap melihat bagaimana endorsement terhadap Ganjar dan termasuk endorsement terhadap Prabowo pada porsi yang sama. Oke, baik. Mas Toto, mungkin ini kan belum ya Mas Toto ya resmi jadi capres tapi hawa saling serangnya ini sudah terasa sekali Mas Toto. Apa sih yang coba dimainkan saat ini Mas Toto? Iya arahnya sekarang kan agak berubah ya dibanding tahun 2022. Kalau dulu kita lihat 2022 orang cenderung menduga pertarungan akan menuju ke Ganjar lawan Anies. Kenapa Ganjar dianggap paling kuat posisinya sebagai penerus Jokowi Anies paling kuat posisinya sebagai antitesis dari Jokowi. Dan kalau kita lihat arahnya kemudian berubah sekarang pertarungan malah kepada perebutan klaim siapa yang lebih pantas dianggap sebagai penerus Jokowi antara Ganjar dengan Prabowo gitu kan. Dan itu diakibatkan karena maneuver Pak Jokowi sendiri. beberapa kali menunjukkan endorsement kepada Ganjar beberapa kali menunjukkan endorsement kepada Prabowo bahkan si bol itu ditunjukkan melalui anaknya juga seperti yang kita bahas hari ini. Itu yang menyebabkan memang ada konsekuensi akhirnya dari pertarungan di internal pemilih Pak Jokowi sendiri. Saling serang dan saling klaim saya berharap sebetulnya kalau kita coba baca publik udah bisa membaca pemilih Jokowi udah bisa membaca bukan amain yang disetui oleh Jokowi sebagai penerus legasinya harusnya pada titik ini ketika situasi sudah mulai memanas Pak Jokowi mengambil sikap atasnya lagi betul-betul ada dalam posisi sebagai kepala negara bukan lagi sebagai kepala koalisi atau kemudian pemain politik sehingga akan menurunkan tensi dan kemudian isu mengenai cawe-cawe ini juga terunjukkan. tapi kalau kita bahas soal ini Mas Toto bagaimana dengan Caimin Mas Toto yang pengen jadi wakilnya Prabowo apakah KKIR akan bubar Mas Toto iya bukan hanya Caimin kalau kita lihat kan ada nama Tohir yang mulai disandingkan dengan Prabowo lalu juga nama Erlangga yang disandingkan dengan Prabowo dan menjadi menarik tiba-tiba dan masukkan seakan-akan ada sebuah spekulasi ya sudah kalau ingin membuat orang ini manuk tidak rebutkan lagi tempatkanlah saja anaknya Jokowi untuk menjadi cawapres mungkin mereka akan mundur perlahan satu persatu karena menyadari positioningnya ada di bawah Mas Gibran sebagai anak presiden tapi kan itu perkesan tidak elok pada akhirnya seakan-akan ada apa ya ada kekuasaan yang menempatkan anaknya untuk kemudian menjadi solusi dari perebutan kursi cawapres yang diperbutkan oleh ketua umum kok rasanya itu bukan elemen kebarungan dalam demokrasi itu kayak lebih sering kita lihat dalam negara yang masih semi-demokratis oke apa mungkin ini Mas Toto Prabowo ini sedang berburu efek ekor Jazz Gibran di Jateng karena kita tahu Gerindra ini sendiri dari dulu pengen ngotak-ngatik Jateng tapi gak bisa saya pikir salah satunya itu kalau bicara turunannya tetapi yang lebih besar adalah ini adalah upaya perebutan untuk mengambil image bahwa dia lebih dibutuh oleh Jokowi kalau terkait dengan Jateng saya pikir itu hanya turunan kecilnya saja karena mungkin Prabowo menyadari bahwa oleh Pak Jokowi tingkat kekuasaan publik yang masih tinggi suaranya juga bertambah karena sudah ada sebagian dari pemilih Jokowi yang ikut mendukung tapi Pak Prabowo harusnya juga melihat ini dalam konteks yang lebih luas ketika terlalu menunjukkan dirinya menjadi follower Jokowi yang pertama bukan tidak mungkin basis pemilihnya di 2014 atau 2019 bisa kabel karena basis pemilih 2014 adalah basis pemilih yang kebanyakan adalah barisan anti-Jokowi karena dulu Pak Prabowo adalah lawan Pak Jokowi yang kedua akan menurunkan apa ya image Pak Prabowo seakan-akan bukan seorang leader yang punya brandingnya tersendiri tapi hanya sebatas menjadi follower seorang Jokowi padahal kita tahu Prabowo tadi orang yang punya karakter dan branding kuat dengan gaya dan karakternya sendiri jangan sampai kemudian hanya dilihat sebatas followers Jokowi kalau kemudian dalam perjalanan menuju pengilu tingkat kekuasaan publik Jokowi namanya juga akhirnya elektabilitasnya juga sudah terlalu terlalu pada Pak Jokowi dia juga akan menderita dalam penurunan elektabilitas itu sendiri itu sih yang harus dilihat juga secara lebih berhati-hati oleh Pak Prabowo dalam timnya dengan situasi seperti ini Mas Toto ada kemungkinankah untuk head-to-head atau sebaliknya tidak kalau saya tetap melihat kemungkinan pertarungan Prabowo dengan Ganjar lebih besar dibandingkan bergabungnya mereka karena egonya sudah semakin besar dan memang sekarang mereka ada dalam pertama yang bisa dikatakan neck to neck tetapi saya juga tetap lebih menduga kemungkinan tiga poros ini tetap lebih mungkin terjadi dan saya berharap Mas Anies tetap maju karena dia pantas mendapatkan itu surveinya walaupun selalu ada di peringkat ketiga tapi selalu masuk dalam ketiga besar dan pertarungan kegerasan saya pikir akan lebih mungkin muncul kalau lebih banyak calon yang muncul juga termasuk yang mewakili koalisi yang kita anggap berseberangan dengan pemerintah oke ini akan semakin seru kita akan nantikan lagi kira-kira seperti apa keseruannya Mas Foto diskusinya terima kasih Mas Foto terima kasih terima kasih terima kasih